Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi saya dalam siang ini saya diberi waktu untuk menyampaikan informasi berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan pengendalian COVID-19 atau pandemi atau wabah atau bencana COVID-19 di daerah Istiwa, Yogyakarta Saya ingin menjelaskan secara umum dulu dari yang makro jadi dengan adanya serangan virus atau COVID-19 ini Yang masuk di Indonesia dan juga kemudian di daerah Istiwa, Yogyakarta pada awal-awal Maret yang lalu Maka kemudian pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menetapkan status tanggap darurat Ini didarik di dalam undang-undang kebencanaan Keadaan darurat itu terbagi jadi tiga Jadi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat Saat ini kita berada pada tanggap darurat, status tanggap darurat Kalau kita runut ke belakang, jadi penetapan tanggap darurat itu pertama 20 Maret 2020 Ini dengan keputusan Gubernur, nomor 65, garing-garing 2020 Kemudian diperpanjang yang kedua, yaitu 29 Mei sampai dengan 30 Juni Ini juga dengan keputusan Gubernur Dan yang ketiga saat ini, di mana kita berada pada bulan Juli ini Yaitu dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2020 Jadi kita masih berada pada status tanggap darurat Nah, berkaitan dengan itu, jadi perjalanan status itu kemudian diikuti dengan berbagai kebijakan Dalam bentuk surat edaran Ada yang terkait dengan pelaksanaan status tanggap darurat Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kemudian surat edaran terkait dengan sistem kerja ASN Jadi pegawai sebenarnya kita ketahui hanya 50%-50% yang masuk Kemudian tentang belajar jarak jauh atau belajar dari rumah Nah, ini juga surat edaran dari Gubernur Seperti mana adik-adik selama ini Selama pandemi COVID-19 ini hanya belajar melalui daring Jadi itu bermula dari kebijakan-kebijakan besar yang ditetapkan oleh Pemda DIY Ada gerakan pakai masker, ada perlindungan pekerjaan dan sebagainya Nah, ini berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan panduan, perdoman kepada semua pihak di daerah Dan di Jakarta, sejumlah dari masyarakat, pemudi, siswa, pegawai dan sebagainya Apa yang sudah harus dilakukan pada status tanggap darurat ini Ini yang kita lakukan Di awal dulu, ketika pandemi COVID-19 ini mulai masuk ke daerah di Jakarta Kemudian kita berdiskusi di web daerah Apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan peraturan atau regulasi di kebencanaan Maka kemudian kita menetapkan strategi-strategi atau dalam bahasa undang-undang adalah rencana operasi Yang didalamnya ada strategi, ada tujuan, ada sasaran, ada kebutuhan seperti apa Strategi yang kita tempuh itu ada enam Yaitu meningkatkan upaya pencegahan Kemudian meningkatkan ketersediaan dan kesiapan sumber daya Ketiga, meningkatkan kesiap-siagaan penanganan korban secara tuntas Empat, menciptakan situasi yang lebih kondusif Kemudian kelima, menangani dampak baik sosial maupun ekonomi Dan yang keenam, meningkatkan keterpaduan, keterbukaan informasi dan sebagainya Jadi, strategi itu satu sama lain saling terkait Pencegahan dapat dilakukan dengan baik kalau didukung dengan sumber daya Baik itu sumber daya kesehatan, sumber daya untuk pencegahan Ya, sumber daya manusianya yang menangani pasien, menangani kasus dan sebagainya Ini juga kemudian akan mempengaruhi kesiap-siagaan penanganan korban Bagaimana kemudian, kita tahu di awal-awal dulu Sangat sulit untuk mendapatkan ABD Alat untuk melindungi diri bagi tenaga medis dan sebagainya Karena belum biasa pakai masker, belum biasa pakai face shield Face shield, semuanya langka, jadi semuanya berikut untuk mendapatkan Jadi, memang ciri khas dari pencana ini karena menyerang semua daerah di Indonesia Semua provinsi, sehingga kemudian sumber daya ini di awal-awal itu cukup sulit untuk didapatkan Makanya kemudian, strategi ini yang kita tetapkan, ada 6 strategi Kemudian, dari strategi itu ditetapkanlah kebijakan-kebijakan Jadi, ada yang pertama, saya sampaikan tujuannya dulu Jadi, tujuan besarnya dari pengendalian penanganan COVID-19 adalah Bagaimana penyebaran COVID-19 itu bisa ditekan Jatuhnya korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga masyarakat Itu bisa terminimalisir Jadi, penyebarannya, kemudian korbannya, kemudian dampak sosial ekonominya Itu bisa terminimalisir Jadi, tujuan besarnya Memang ini tidak mudah, karena itu kemudian Ada beberapa sasaran, ada terkait dengan pencegahan, pasien, tertangan dengan baik Kemudian, sosial ekonomi, dan lain-lain Dan ada strategi yang saya sampaikan tadi Itu terkait dengan strategi dan kemudian ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Antara lain, menetapkan status keadaan darurat Sesuai dengan situasi Jadi, karena situasinya masih terus terjadi Sampai saat ini, maka tanggal beratnya masih diperpanjang Sampai tanggal 31 Juli Kemudian, melakukan tindak pencegahan yang lebih tegas dan intensif Ini kita lakukan dengan Yang sering ada didengar semua Ada pemeriksaan di pintu-pintu masuk wilayah DIY pada saat itu Ada patroli untuk memastikan masyarakat melaksanakan protokol-protokol kesehatan Kemudian, juga melakukan pembersihan di tempat-tempat umum Tempat-tempat yang memang itu rentan untuk penularan Di rumah sakit, pus ke semas Tempat-tempat orang berkumpul di awal-awal dulu Kemudian, juga pembatasan pengumpulan masyarakat Di awal-awal dulu, polisi ini dilakukan agar supaya penularan tidak terjadi Jadi, kalau ada masa yang berkumpul, kemudian ada patroli dan dikembangkan Sebenarnya, bukan kita ingin atau kita ingin agar tidak ada interaksi sosial Di antara kita, di antara masyarakat, di antara siswa, misalnya Tapi, itu semua karena kondisi status darurat itu Sehingga kemudian itu perlu dicegah agar supaya tidak terjadi penularan Kemudian, menyiapkan personil, peralatan, anggaran untuk itu Kemudian, memastikan segala kebutuhan tersedia untuk situasi akibat COVID ini Jadi, baik itu bagi pasien, bagi masyarakat, isolasi, dan sebagainya Itu bisa terpenuhi Kemudian, juga penanganan korban dengan cepat, akurat, dan tutas Ini beberapa kebijakan yang dilakukan Kemudian, kalau kita lihat, ada-ada semua Jadi, data di DIY, jadi perkembangan COVID-DIY memang relatif Ya, kita bersyukur bisa terkendali Jadi, dalam kurun waktu 6 Maret sampai dengan Juli sekarang ini Relatif berkendali jumlahnya Jadi, hanya sampai maksimal 10 ya Bahkan, di akhir-akhir ini juga terjadi hal yang baik Karena tidak ada tambahan kasus, misalnya Tapi, kalau kita lihat di seluruh Apa, di DIY pada kurun waktu dari Maret sampai sekarang Akumulasinya, misalnya Kita ada 313 ya Misalnya, kemudian ada Ada pasien positif 313 akumulasinya Kemudian, kalau kita jumlah semuanya ada 1.430 dan sebagainya Jadi, data-data yang bisa dilihat di daerah istimewa Yogyakarta Lapersebarannya bisa juga dilihat di situ Jadi, tiap kabupaten paling banyak Sleman Karena memang Sleman penduduknya banyak Di sana banyak mobilitas dan sebagainya Yang kemudian banyak terjadi di situ Dan kalau adik-adik ingat Ada beberapa kluster yang terjadi di DIY Ada kluster jemaah tabli Ada kluster gereja Ada kluster indogrosir yang paling besar Ada kluster banyual ikan Nah, kluster itu artinya bahwa ada orang yang tersebar Terpapar, terkena Kemudian, dia menularkan itu kepada orang-orang yang kotak dengan dia Seperti indogrosir, banyak yang terkena Karena memang banyak pebeli di sana Itulah yang kemudian muncul apa yang disebut dengan kluster Kemudian, kalau kita termati ya situasinya Jadi, kita ada ketidakpastian Dari sampai sekarang pun Pertanyaan, kapan sih? Kapan virus itu akan hilang dari dunia Dari Indonesia atau dari Yogyakarta Kita juga belum bisa memastikan Karena banyak faktor yang perlu mengaruhi Jadi, ada ketidakpastian Kemudian, karakteristik dari pandemi COVID ini Atau bencana non-alap COVID ini adalah Sangat komplek masalahnya Rumit dan multidimensil Semua sektor terkena Sektor pendidikan terkena Jadi, tidak bisa sekolah Sektor wisata terkena Tidak ada wisatawan yang berkunjung di Diy Di Yogyakarta Sehingga hotel-hutang kosong Objek wisata juga tidak beroperasi Pusat-pusat perbelanjaan juga sepi Itu dampak-dampaknya yang sangat komplek Dan itu juga kemudian ikutannya banyak ya Ketika wisatawan tidak ada Kemudian, tadi hotel, perbelanjaan, restoran Kemudian rental mobil Kemudian objek wisata Penjual souvenir Mungkin juga tukang becak, taksi Dan sebagainya Itu terdampak Itu kondisi yang kita hadapi Sampai sekarang Kemudian, untuk itu memang Kita berusaha untuk melakukan pemahaman-pemahaman Jadi, ada ini semua Kita perlu memahami bahwa ini tidak sekedar pandemi Yang kemudian Harus kita hadapi dengan Ya, protokol kesehatan Tetapi juga kita harus mempunyai pemahaman Yang lebih dalam Terkait dengan hal kehidupan kedepannya Jadi, kita semua Dan Pemda juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan Yang tadi saya sampaikan Bagaimana ada kejelasan Bagaimana kita bisa merespon Setiap dinamka yang terjadi Ini yang penting adalah Bahwa dalam situasi ini Kita perlu Perilaku responsif dan adaptif Jadi Bencana karena wabah Atau pandemi Atau Penyakit menular Karena virus ini Kuncinya adalah pada perilaku Karena memang Perilaku itu yang akan Menentukan atau akan berpengaruh Terhadap Tersebaran atau penularan dari virus Perilaku itu yang akan menentukan Akan berpengaruh pada virus itu Akan berkembang atau tidak Akan menular atau tidak Akan tersebar atau tidak Itu yang menjadi penting Karena itu Kita semua memang harus Membangun Merujukkan perilaku yang Taat pada disiplin Atau disiplin mentaati Protokol kesehatan Itu menjadi kunci Sebenarnya sederhana Yang sering kita dengar Pada awal-awal dulu Kita sampaikan Secara intensif Stay at home Tinggal di rumah Kalau tidak terpaksa Kalau tidak perlu sekali Tidak usah keluar Tapi kalau Harus keluar Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Dan pokok dan sebagainya Ya begitu selesai Kembali lagi ke rumah Kemudian Harus pakai masker Harus jaga jarak Kalau kemudian keluar Ke pasar Ke mana acara-acara Dan sebagainya Ya tetap harus jaga jarak Dengan yang lain Kemudian tidak lupa Sesering mungkin cuci tangan Masuk rumah cuci tangan Karena apa? Karena tangan ini kan Ya akan kemana-mana Ya Tangan tadi keluar Bisa terkena Virus Kemudian Kalau tidak cuci Bisa sesetangan Sampai di rumah Atau tangan itu Kita gunakan Untuk Usap-usap mata Usap-usap mulut Dan sebagainya Yang itu Kemudian bisa Mencegatkan penularan Karena itu Sekali lagi Berlaku Jadi sangat penting Untuk mencegah Penularan Atau penyebaran Dari COVID-19 ini Nah Kita beruntung Ya di daerah istri Wajul Jakarta Ada Kita mempunyai Pantan Mempunyai gubernur Yang juga Seorang Sultan Si Sultan Yang mengurus Sepuluh Yang Mengingatkan kita semua Pada awal-awal Pandemi ini Belajar dari pengalaman yang lalu Bahwa modal sosial itu Menjadi Sangat penting Dalam membangun Tatanah Baru Jadi Di tunca Atur Tihi Itu selalu Berbijak kepada Kearifan lokal Pada modal sosial Jadi sebagaimana Juga kita alami Ketika bencana Kembal 2006 Bencana Merapi 2010 Model sosial itu Menjadi penting Karena itu Si Sultan Selalu menyampaikan Bahwa Masyarakat itu Menjadi subyek Dari penanganan Covid ini Karena memang Kenapa Kemudian masyarakat Menjadi subyek Karena tadi kuncinya Pada perilaku Perilaku di setiap kita Semua Jenjang Dari anak-anak Sampai yang tua Dari siswa Dari pekerja Di kantor Di pasar Dan sebagainya Itu semua Akan menentukan Karena itu Menjadi subyek Dia harus bisa Ambil peran Untuk Tadi Bagi diri sendiri Mencegah Tertular Tapi juga Kemudian Bagaimana Mencegah Diri kita Untuk berpotensi Menularkan pada yang lain Karena itu Model sosial ini Menjadi Penting karena memang Virus ini Ancaman ini Ya Sulit Tidak nampak Tidak bisa dirabah Ya Apalagi dipegang Ya Tetapi Itu ada Dan bisa menyerang Kemudian Yang membawa Juga tidak jelas Bisa saja Itu orang-orang Di sekitar kita Bisa saja Justru ketika kita Oh Karena begitu Dekatnya dengan seseorang Kita kemudian Lupa Sangat jarak Justru disitu Terjadi penularan Jadi Kadang-kadang Memang ada hal-hal yang Wah ini Virus kemudian Menjauhkan Hubungan seseorang Dengan yang lain Ya Tapi Jarak itu Memang diperlukan Saat ini Supaya kemudian Tidak Terjadi penularan Ini yang Harus dilakukan Karena itu Kita harus Berdampingan Dengan itu Dan supaya Bisa berdampingan Dengan virus itu Yang kita lakukan Adalah tadi Sekali lagi Pakai masker Sekarang Diam di rumah Kalau tidak perlu Kita keluar Jauhi Kerumunan Nah ini Kerumunan itu Juga Sesuatu yang Sangat Dekat dengan Anak-anak muda Jadi Anak-anak muda Jadi semua kan Suka Berkumpul Suka Gompok-gompok Kalau belajar Belajar bersama Rame-rame Mungkin juga Berwisata Bareng-bareng Tapi dalam situasi Kondisi seperti ini Hal itu menjadi Sesuatu yang Jangan dilakukan dulu Jangan dilakukan dulu Tetap Protokol kesehatan Habis kita taati Kita tahu memang Yang di rumah sakit Masih Banyak Kalau DIY Bersyukur Kita Tidak banyak Dalam arti Yang dirawat Hanya Kurang dari Separuh Sekarang Sekitar Sepertiga Dari kapasitas Tempat tidur Atau kapasitas Rumah sakit Untuk melihat itu Bermuda dengan Jawa Timur Ya Adik-adik semua Membaca Berita Sana sampai kekurangan Tempat tidur Rumah sakit penuh Sehingga kemudian Harus digeser Ke Dari-dari yang lain Harus Membangun Rumah sakit Lapangan Dan sebagainya Itu karena Karena memang Kasusnya Atau korbannya Banyak Sehingga kemudian Daya tampung Rumah sakit Menjadi tidak memadai Ini yang Itu kondisi itu Masih ada di Jogja Sehingga kita berharap Itu tidak terjadi Di daerah Maju Jakarta Jadi semoga Kasusnya turun Dan kita berupaya Untuk Mencegah itu Dengan Partisipasi Semua pihak Untuk menerapkan Protokol dan SOP Di semua bidang Kalau tidak Ya Akan terjadi Problem baru Akan terjadi Loncaan baru Atau dalam bahasa Menteri yang outbreak Kasus-kasus baru Ini yang harus kita Cegah Supaya Kemudian DDI Tidak terjadi Di dalam way kita Untuk Menuju Ini sekarang Kita sudah Anggap darurat Fase yang ketiga Atau penyudari yang ketiga Dan sekarang Kita memasuki Masa-masa Untuk juga Melakukan persiapan-persiapan Menuju pada New normal Atau dalam bahasa Yang lain Masyarakat yang Produktif Dan aman COVID Jadi Kita tetap produktif Tetapi aman Bagaimana UMKM Tetap bisa produksi Tetapi Kondisi yang aman Bagaimana hotel Bisa mulai beroperasi Uji coba operasi Tetapi tetap aman Bagaimana Pusat belanjaan Mulai buka Tetapi tetap aman Termasuk juga Yang lain Aman ini Bisa dicapai Atau bisa diwujudkan Kalau semua itu Tadi menerapkan Protokol kesehatan Ini yang Yang paling utama Kemudian adalah Bagaimana Memubah cara hidup Kita semua Kalau biasanya Begitu keluar Langsung keluar Tidak usah pakai masker Sekarang Bermuda Kita harus keluar Begitu pulang Cucitakan Tentang masuk juga Adik-adik semua Di dalam Aktivitas Ini yang harus kita Lakukan Kemudian Ada Sarat-sarat Jadi sarat-sarat Ini mungkin ada Dipertanya Jogja kok masih Status tanggal darurat Jadi Jogja kok masih Diberpanjang Sampai 31 Ini setelah Kita sudah Tidak betah Nihah Yang akan Melakukan aktivitas Akan ke sekolah Dan sebagainya Sekarang BPDB juga Daring misalnya Jadi Lebih sulit hidup Kayaknya Tapi itu yang harus kita Lakui Untuk menuju Pada masyarakat Yang produktif Dan aman Ada beberapa Sarat Yang harus kita Penuhi Jadi Pendularan Yang pertama Pendularan COVID Itu bisa Dikendalikan Kita beruntung Satu ini bisa Dikendalikan Karena memang Tadi Kosong Dua Tiga Lima Kosong Nah itu Di Dibandingkan Dengan yang Lain Kemudian Kapasitas Kesehatan Bisa Memadai Ada Isolasi Ada Pelacaan Pemeriksaan Yang masif Yang masal Jadi Kita lakukan Kita tahu Akhir-akhir ini UPMDA Purpisi Dan Kabupaten Melakukan Pemeriksaan Sweb Atau PCR Rapid Tes Juga Masal Di pasar-pasar Di Malioboro Beberapa Yang lalu Di mal Dan Juga Di Tempat-tempat Dimana Banyak Masyarakat Bergerumun Nah itu Untuk Kita menemukan Kasus-kasus Itu Upaya-upaya Semakin Masif Kalau Kemudian Kasus Yang ditemukan Sedikit Itu berarti Memang Transmisi Di daerah Kita bisa Kita Kendalikan Kemudian Juga penerapan Protokol Itu harus kita Lakukan Jadi Ketika Objek wisata Akan Mulai Uci-coba Operasuna Maka Disitu Harus Dicek 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 Bagaimana Dengan SOP Sudah Ada Belum Setadar Operatif Prosedur Atau Bagaimana Prosedur Untuk Memasuki Objek-objek Wisata Itu Fasilitas Fasilitas Dicek Dicek Kemudian Ketentuan Datang Dari Dari Luar Membawa Virus Ke Daerah Kone Jakarta Ini Yang Kemudian Harus Kita Tekan Kemudian Juga Partisi Masyarakat Sekarang Kunci Yang Dicek Kembali Kunci Dari Pecegan Penularan Covid Itu Adalah Partisi Masyarakat Yang Diwujudkan Dalam Perilaku Yang Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Sekarang Pemda Kita Berupaya Untuk Melakukan Itu Masak Kita Sediakan Fasilitasnya Kita Dukung Untuk Salah Dan Sebagainya Supaya Kemudian Kita Mulai Bangkit Ekonomi Juga Kita Gerakan Kembali Pada Huda Dan Usaha Objek Wisata Kita Verifikasi Sudah Siap Belum Salahnya Sudah Teleponik Belum Untuk Operasional Kita Lakukan Kemudian Pendekatannya Jadi Kalau Kita Saya Kira Mungkin Ada Sudah Pernah Dengar PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar Yang Pada Awal Kemarin Dilakukan Diterapan Di Jakarta Di Jawa Timur Di Jawa Barat Kemudian Ada Larangan Mudik Dari Pendekatan Wilayah Jadi Untuk Mencegah Penularan Itu Pendekatan Wilayah Orang Jakarta Jangan 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 Keluar Dari Jakarta Tidak Usah Mudik Dulu Dan Banyak Orang Yang Berusaha Mati-matian Supaya Bisa Mudik Mensiasati Penjagaan Polisi Dan Sebagainya Karena Memang Ada Larangan Mudik Pendekatan Milayah Kalau Di Denji Setelah Awal Kita Melakukan Pembatasan Di Dusun Dan Kampung Jadi Kita Tahu Di Awal Awal Maret Itu Banyak Ganggang Yang Kemudian Ditutup Yang Biasanya Tiga Jalan Pintu Masuk Yang Dua Ditutup Sehingga Tinggal Satu Dan Disitu Ada Pemeriksaan Ada Penjagaan Supaya Lalu Lintas Orang Disitu Terdata Jangan Sampai Ada Orang Luar Yang Masuk Tanpa Diketahui Dari Mana Kondisinya Sehat Atau Tidak Itu Pendekatan Yang Kita Lakukan Yaitu Desa Dan Kampung Atau Sekarang Mungkin Dengan Satgas COVID Desa Atau Desa Kaluran Tangguk COVID Des Katavid Ini Upaya Kita Memproteksi Untuk Memberdayakan Masyarakat Ditinggal Desa Kaluran Atau Kampung Yang Kemudian Sadar Tentang Perannya Untuk Melindungi Marga Masyarakat Dari Paparan Virus Corona Virus COVID Ini Dan Sekarang Ini Pada Fase Awal Menuju Kita Pada Era Masyarakat Produktif Dan Aman Atau New Normal Yang Sebut Maka Pendekatan Yang Paling Penting Adalah Individu Karena Masing-masing Kita Aparat Itu Jumlah Berapa Kalau Harus Mengawasi 3,8 Juta D Ya Kita Mampu Melakukan Itu Dan Kehidupan Orang 24 Jam Perlaku Orang 24 Jam Dari Pagi Sampai Sore Penyebaran Itu Bisa Dilakukan Pada Setiap Jam Ketika Melanggar Protokol Bisa Dilakukan Dimana Saja Ketika Tidak Menelakan Protokol Kesehatan Makanya Kesadaran Individu Menjadi Penting Individu Atau Setiap Kita Menjadi Subyek Menjadi Subyek Menjadi Pelaku Menjadi Aktor Aktor Yang Sangat Penting Di Dalam Ikut Mendukung Upaya-upaya Untuk Pemendalian Pencegahan Itu Melalui Berlaku Yang Tadi Menerapkan Protokol Itu Kalau Belum Paham Belum Mengetahui Banyak Tentang Ini Bisa Tanya Di BPD Di Kesehatan Atau Mungkin Cari Di Google Apalah Yang Harus Saya Lakukan Apa Yang Harus Saya Hingari Ketika Akan Beraktifitas Itu Bisa Dicari Di Sana Bisa Di Searching Untuk Kemudian Yang Jalur Bukti Adalah Kemudian Bisa Kita Terapkan Dalam Hidupan Kita Jadi Kita Tahu Dengan Semakin Terbukanya Ekonomi Masyarakat Dengan Mulai Uji Coba Operasional Tadi Yobbyan Wisata Hotel Pusat Pebelian Dan Sebagainya Artinya Apa Artinya Bahwa Perjalanan Orang Akan Semakin Banyak Semakin Meningkat Frekuensinya Karena Itu Juga Harus Ada Pengaturan Harus Ada Kesadaran Dari Pelaku-pelaku Perjalanan Itu Memang Kugus Tugas Ada Surat Tidaran Tentang Bagaimana Persyaratan Itu Dan Kriterianya Itu Bisa Dilihat Di SE Kugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020 Dan Juga Nomor 9 Tahun 2020 Ini Kriteria Dan Sarat Perjalanan Kalau adik-adik Mau menunggu Perjalanan Atau mungkin Ada Anggota keluarga Yang akan menunggu Perjalanan Dari Jogja Ke luar Atau Ada Saudara Di luar Luar daerah Luar negeri Mau ke Jogja Bagaimana Bagaimana Saratnya Bagaimana Kriterianya Yang pertama Tentu harus Mempunyai Surat Keterangan Bebas Covid Melalui Repet Test Melalui Sweb Melalui Repet Test Atau Melalui Sweb Tentu Yang Pertama Identitas KTP Jadi Sekarang BCR Dan Repet Test Berlaku 14 Hari Jadi Kalau Akan Ke Jogja Misalnya Dari Medan Atau Dari Jakarta Atau Dari Daerah Mana Pun Ini Saya Berapa Lama Harus Repet Test Sampai Nanti Sudah Repet Ternyata Ketika Kanak Berkat Sudah Keluar So Ini Nanti Nggak Boleh Harus Tes Lagi Kemudian Juga Harus Ada Surat Keterangan Bebas Bebas Seperti Influenza Dari Dokter Mas Sakit Atau Bus Kesembar Karena Memang Tanda Awal Dari Terkena Firus Sini Adalah Ada Suhunya Tinggi Influenza Dan Sebagainya Itu Tanda Awal Karena Itu Harus Ada Keterangan Ini Supaya Kemudian Meyakinkan Penerima Daerah Yang Dituju Bahwa Dia Aman Mungkin Juga Ada Yang Gue Sekarang Kalau Ketika Akan Perjalanan Dari Surabaya Misalnya Ke Jogja Benar Tanya Masih Ada Pemerisan Di Pengletasan Sekarang Udah Udah Gak Seperti Kemarin Kita Gak Usah Malah Gak Usah Periksa Kita Lewati Saja Sebenarnya Hal Itu Pemeriksaan Itu Bukan Ditujukan Untuk Sekedar Kalau Kemarin Itu Bisa Lolos Pemeriksaan Tapi Sebenarnya Itu Menjaga Dini Kita Dan Saudara Kita Juga Daerah Yang Dituju Supaya Kemudian Tidak Membawa Virus Tidak Menularkan Atau Tidak Tertular Jadi Kasihlah Kasihlah Saudara-saudaramu Di rumah Dengan Tidak Membawa Virus Karena Maunya Rindu Pengen Ketemu Dengan Saudara Tetapi Justru Kerinduan Itu Menjadi Bencana Kalau Kemudian Tidak Dikuti Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Itu Yang Menjadi Penting Termasuk Juga Rindu Pada Yang Lain Yang Rindu Pada Temannya Teman Dekat Ya Rindu Tetapi Jarak Tetap Harus Dijaga Fisik Ini Yang Menjadi Sangat Penting Kemudian Karantina Jadi Sebenarnya Di Waktu-waktu Yang Lalu Ada Karantina Tetapi Sekarang Ini Karantina Dilakukan Terutama Pada Orang Yang Dari Penegu Perjalanan Luar Negeri Dari Singapura Singapura Dari Malaysia Jogja Misalnya Datang Harus Tes Dulu Kalau Memang Dia Belum Tes Pesial Selama Menunggu Itu Selama Menunggu Hasil Tes Itu Dia Harus Tinggal Tinggal Di Karantina Khusus Yang Disikat Pemerintah Kemudian Kalau Di Perjalanan Kita Di Dalam Negeri Ini Orang Yang Mau Maksudnya Gejala Ketika Datang Panas Dan Sebagainya Masyarakat Kita Kondisikan Untuk Kemudian Harus Karantina Atau Isolasi Dululah Supaya Kemudian Diubati Dulu Kalau Kejalanya Semakin Meningkat Ya Periksa Dulu Ke Khusus Mas Atau Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Tempat Di Mana Mereka Berada Ini Upaya-upaya Yang Kita Lakukan Untuk Kemudian Kita Bisa Mengendalikan Penyebaran Virus Ini Kuncinya Sekali Lagi Adalah Pada Pribadi Kita Masing-masing Pada Pribadi ADD Semua Bagaimana Disiplin Menerapkan Protokol Kesehatan Tetap Pakai Masker Jaga Jarak Kemudian Jaga Kebersihan Jangan Menantang Di jalan Oh saya Tidak Pakai Masker Tidak Apa Tapi Bukan Itu Caranya Untuk Menunjukkan Kekuatan Kita Karena Virus Yang Menyerang Mengancam Ini Tidak Kelihatan Dan Bisa Berserakan Sempat Ambul Dan Sebagainya Itu Kita Tidak Lihat Karena Apa Karena Korbannya Kasusnya Ada Di Isolasi Di Rumah Sakit Di Ruang-ruang Isolasi Yang Sehingga Yang Tahu Yang Kemudian Berinterasi Langsung Yang Jujur Juga Potensi Terpapa Itu Mereka Yang Dekat Itu Ada Dokter Ada Merawat Dan Sebagainya Itu Kita Hargai Mereka Karena Mereka Yang Bertugas Hanya Tahu Kalau Ada Yang Meninggal Dan Sebagainya Itu Dampak Dari Ini Karena Itu Kesadaran Ini Menjadi Penting Jadi Tidak Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Harus Disolasi Harus Dirawat Dan Tidak Boleh Berhubungan Dengan Siapapun Sebelum Sembuh Atau Sebelum Tes Dan Hasilnya Itu Negatif Ini Yang Karena Itu Sekali Lagi Tadi Jaga Cara Pake Masker Cuci Tangan Untuk Menerapkan Gaya Kepuluh Sehat Supaya Kepang Stamina Yang Kuat Mempunyai Kekebalan Imunitas Yang Kuat Dan Tidak Mudah Terseram Virus Sekerah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Apa Yang Diterapkan Untuk Pengendalian Penyebaran Virus Semoga Ada Dari Semua Ini Bisa Menambah Lawasan Terkait Dengan Hal-hal Yang Baru Kita Hadapi Sekarang Ini Terima 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 Selamat Siang Wassalamualaikum Wabarakatuh